Bahwa harga cukup tinggi, Pak. Ada gila, ada cabai dan beras gitu. Iya, yang beras kan memang sudah agak lama, yang beras. Kalau yang naik tinggi memang cabai, tapi ini kan selalu musiman, cabai itu musiman. Kalau pas musimnya seperti ini, cabai pasti tadi sudah mencapai memang 100 ribu. Tapi yang lain-lain saya lihat bawang merah, bawang putih, telur, semuanya kondisi stabil. Pasti adalah begitu banyaknya komoditas, kemudian ada 1-2 yang naik. Tapi yang paling penting kita akan berusaha keras, yaitu di beras, karena itu makanan pokok. Jadi memang sampai saat ini belum bisa turun secara drastis, tetapi paling tidak sudah tidak naik. Kenaikan itu kata ini karena, Kak, Bansos, Pak? Kenapa ya? Kenaikan ini? Ya, enggak. Karena justru Bansos itu, itu kayak operasi pasar. Sehingga dengan diberikan Bansos itu, permintaan dari masyarakat menjadi turun. Kalau permintaan turun, supaya tetap harganya bisa turun. Tuh teorinya seperti itu, tapi memang belum. Ini yang kita kan lakukan ya, ada operasi pasar, ada kemudian yang beras, SPHP ada yang bantuan pangan beras 10 kilo untuk 21,3 juta. Masyarakat juga sudah, semua sudah dioperasi lewat semua sudut. Tapi memang harga internasionalnya memang semuanya naik. Soal kunjungan SMK ini gimana secara kualitas baju turun? Ya, kalau ini saya bandingkan dengan SMK yang lain, sangat bagus, sangat bagus. Di jurusan-jurusan tadi mesin, tadi saya lihat dari penataan layout, kebersihan di bengkel kerjanya juga bagus, cara kerja, kehidupan mesinnya bagus. Hanya yang kurang tadi meminta CNC milling, dan saya sanggupin, nanti mungkin besok sudah kita kirim. Kemudian yang bengkelnya juga bagus untuk otomotif, baik mobil maupun kendaraan. Tetapi juga ketinggalan, karena yang dikerjain masih mobil-mobil konvensional, mobil combustion. Nah, ini tadi sudah ada permintaan mobil listrik, besok saya kirim mobil listrik satu sama kendaraan listrik satu. Biar sesuai itu biar mengikuti arus teknologi, jadi jangan sampai yang di SMK masih kendaraannya masih kendaraan lama, kemudian masih combustion mesinnya sudah masuk ke listrik. Dan besok saya kirim CNC milling, mobil listrik, sama sepeda motor listrik saya kirim. Ya, biar anak-anak bisa melihat dalamnya ada apanya. Pak Jokowi, soal pertemuan KTT Oki nanti, apa yang akan ditekankan, Puan-Puan? Ini kan belum, tapi ini KTT Oki ini khusus memang membicarakan Gaza. Saya belum bicara, tapi yang jelas, nanti insyaallah besok malam saya akan meluncur ke Saudi Arabia untuk ikut dalam KTT Oki khusus Gaza. Dan dari sana, Anda akan terbang ketemu dengan Presiden Biden. Karena kita dari hasil Oki nanti, saya akan diutus untuk menyampaikan kepada Presiden Biden agar perang di emas Israel bisa segera dihentikan, bisa segera dihentikan. Tapi yang dibicarakan apa nanti masih pada hari Sabtu minggu, ya. Pak, ternyata keputusan MKMK, Pak? Ini baru disiapkan. Tapi sebetulnya barang-barangnya banyak yang sudah siap, hanya perlu persiapkan, kan. Persiapan pesawatnya, persiapan timnya, kalau barangnya sudah. Dan ini antusias masyarakat, antusias hormas untuk memberikan bantuan ke Palestina sangat-sangat tinggi sekali. Sehingga harus kita siapkan secara baik. Mungkin nanti ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 sehingga terus akan kita ajak masyarakat untuk membantu saudara kita yang ada di Gaza utama. Itu wilayah Yudhkadi. Saya tidak ingin komentar banyak sekali, karena itu kewenangan di wilayah Yudhkadi. Terima kasih.